hello earth welcome back with me and my king alias raja gue and we are the earth oke guys jadi hari ini gue pengen introduce the new bukan the new sih keharapan gue yang baru jadi kemarin sama si ecu gerets tuh sebelumnya gue ucapin thank you banget buat abambang karena kenapa gue hari ini bisa sedikitnya menghirup udara segar karena kenapa motor kesayangan gua ibaratkan ini ri1 motor gua nih wah udah deh udah jiwa gua banget ya kelar dan akhirnya tuh enak banget sampai akhirnya ini motor bisa dibilang kencang guys Nah untuk seperti apa tampilannya dan tentunya speknya seperti apa gua akan langsung jelasin aja kalian dari atas bawah belakang depan mesin secara keseluruhan guys ya langsung aja kita cek ini sebelumnya nih ini adalah air raking tahun 97 dimana bisa kalian lihat sendiri warnanya itu hijau botol guys namun balik lagi kita premium memberi sentuhan agar sedikitnya ini motor tuh bener-bener bersih luar dalam guys kenapa gue bisa ngomong gitu karena emang tadinya motor ini bisa dibilang nggak jelek-jelek banget tapi karena ini ri1 gua jadi gua langsung aja bikin segimana rapih mungkin gua klotok semua catnya dari dasarnya sampai nih motornya beres dari nol rangka wah klotok semua tuh cat lamanya karat-karat juga gua habiskan guys jadi ini udah beneran gua restore oke kita lanjut guys jadi ini wilayah atas dan menuju bawah depan gua langsung kasih tahu eh ini gua bikin style baron guys alias jambretan ya jambretan tuh mungkin salah satu aliran modifikasi air raking yang paling favorit banget anak-anak king tuh lakuin dengan cara melepas speedometer dan lampu utama yang tadinya tuh kotak gede banget jadi gua ganti nih langsung aja partnya dari wilayah atas tang gua pake grip pakai kitako guys karena gua pikir gua mau single tuner ini motor bener-bener air raking kitako master ram gua ganti KTC alias kitako guys nah ini gripnya juga kitako lagi ditambah headlamp gua menggunakan LED CR7 jadi ini bener-bener penerangannya juga bagus banget ditambah lagi untuk handle kopling ini seset guys gua beli nih KTC juga dan tentunya disini yang wilayah agak sedikitnya menarik guys kalian bisa lihat ini gua pake KTC rem ya jadi kalipernya gua pake KTC juga dis brake gua pake PSM guys ini favorit banget nih anak-anak dua tak nah itu PSM jadi anak-anak jadul pasti paham banget tuh PSM tuh nah yang gua ibarkan disini juga agak sedikit mengeluarkan ciri khas earth yaitu sparkboard guys kalian boleh lihat langsung ini sparkboard bikinan kita sendiri force ya jadi karbon yang acak ditambah lagi nih untuk mengembari aksen dan menyatukan kesatuan kombinasi warna yang sangat indah menurut kita disini jadi ini udah force karbon semua ditambah lagi guys kalau wilayah sektor mesin nah kalian boleh sini ini sektor mesin gua upgrade guys yang tadinya headnya ereking itu kotak ini jadi menggunakan head blimbing guys jadi ini udah ganti head blimbing ditambah lagi gua menggunakan v-force guys agar tarikannya itu tambah tajam dan karbu gua pake PWM 38 guys jadi gede banget tuh di dalam tapi balik lagi prinsip gua adalah sleeper jadi gua tutupin nih pake box nah disini gua juga sedikitnya mau minta saran dari kalian kalian lebih saranin gua untuk melepas box di cover boxnya atau biarin tetap simple seperti ini guys gua minta banget komen dari kalian dan petunjuk dari kalian dan tentunya kalian kalau mau lihat ini cek baru semua ya dari wilayah mesin rangka dan semua-semua ini baru semua dan tentunya kenal pot gua ganti merek goban guys karena ciri khas ereking menurut gua suaranya tuh akan keluar banget ketika kalian menggunakan kenal pot boban sampai akhirnya nih gua wujudin gua pake boban dan tentunya untuk shock belakang juga belakang guys gua pake KTC juga jadi ini udah bener-bener partnya tuh single tuner dari KTC nah menurut kalian gimana gua juga disini ini ibarat kan tetep menggunakan ring 18 guys agar si motor ini kelihatannya tuh agak sedikit tinggi ya guys ya jadi enggak enggak ceper-ceper banget atau 17 spec road race enggak gua tetep mainan 18 nah untuk jok sendiri guys ini gua ganti yang model kapal tapi enggak terlalu tinggi banget nih ujungnya nih jadi menurut gua yang kelihatannya tuh rapih tapi berbentuknya tuh asik gitu kayak kalau menurut gua ini udah paling asik sih bentuknya gitu jadi nggak lebay banget ngedungki ke belakang tapi balik lagi itu selera buat kalian guys oke dan tentunya kalau spek rahasianya mungkin mesin-mesin gua udah sedikitnya korek-korek alias sama Bambang Sobarna CS kental gua dia udah ngeracik ini setelan mesinnya dan asik banget guys dan tentunya nih buat kalian biar ngekepo gua tunjukin nyala motor ini guys biar Abdul kayak motor-motor vlogger yang lain lanjut kita guys oke nah ini boleh di cek dulu nih jadi ini bener-bener udah diurut kabelnya semua dan rapi banget guys mantap nih kerjaannya nih sekali injek langsung nyala pemirsa oh my god nah motornya seperti ini guys jadi yang gua kurang suka sebenernya ada plus minus guys oke kalau PWM karbu gede dan menghasilkan hembusan udara dan mengucurkan bensin tuh boros banget tapi emang bebalik lurus dengan tenaga tapi ini motor sedikitnya agak susah langsam guys jadi ya gua harus nyalain lagi nih biasa lah nah kita tunggu panas sedikit kita pancing guys kok kot kok kok Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton